Presiden Jokowi Dodo menemukan harga komoditas pangan mengalami kenaikan jelang hari raya Idul Adha tahun 2023. Ya salah satunya daging ayam, dimana hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau harga komoditas di pasar Palmerah, Jakarta Barat. Jokowi menyebut kenaikan harga daging ayam saat ini dari kisaran Rp32.000 menjadi Rp50.000 terlampau tinggi. Jokowi memastikan akan segera mencari penyebab lonjakan harga daging ayam tersebut. Meski demikian, Jokowi memastikan kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Kenaikan harga merupakan hal yang biasa terjadi terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga Rp30.000-Rp32.000 ini sudah mencapai Rp50.000. Kan saya cek, mungkin ada problem di suplainya, di pasokannya. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi, dari Rp30.000-Rp32.000 ke Rp50.000 itu tinggi banget. Apakah mungkin turun, Pak? Apakah mungkin turun sekarang? Ya biasa harga, kalau ayam, telur, biasanya kan naik ya. Ya biasa harga, kalau ayam. Ya biasa harga. Ya biasa harga, kalau ayam,현ek. Ya biasa harga, kalau ayam, supaya ayam, ayam akan menggunakan peluru. Terima kasih.